Bus diarah wali asal Malang alami kecelakaan saat melintas di tol Pandaan Malang tepat di KM 56.600 pada Senin 3 Juni 2024 pagi Satu orang tewas dan 22 penumpang mengalami luka-luka dalam peristiwa itu Ibtu Punahvi Kandit Gakum saat lantas Poltes Pasuruan mengatakan kecelakaan tersebut bermula saat bus melaju dari arah Surabaya Malang sesampainya di KM 56 600 bus dengan nopo N7-313UK tertabrak truk Diduga kecelakaan itu diakibatkan oleh sopir bus yang bernama Afif Bayi Haki 28 mengantuk atau Microslip saat berkendara Akibat peristiwa itu, satu orang kenek bus dilaporkan meninggal dunia di TKP dan 22 penumpang mengalami luka-luka Kecelakaan bermula saat bus PO Jaya abadi bernopo N7-313UK yang dikembudikan MA5 27, warga Jember menabrak truk wing box yang dikendarai oleh Supriyono warga Banyumas Ada pun kronologi kejadian berdasarkan oleh TKP dan keterangan seksi yang kami dapatkan bahwa bus yang membuat rombongan ziarah wali sesaat di TKP diduga untuk pengemudi mengalami Microslip sehingga menabrak kendaraan truk wing box yang berjalan di lajur kiri di depannya kemudian sehingga tertabrak di depannya yang mengakibatkan untuk kenek satu kenek korban satu meninggal dunia ada 22 mengalami luka-luka sebagian ada yang rawat jalan, sebagian juga ada di rawat tinap saat ini kami sudah melakukan juga proses evakuasi untuk base kami amankan di gerbang tol pro tadi terima kasih terima kasih selamat menikmati